Lagi cara slide berganti ke slide yang lain selama 3 detik Nah disini jangan awal tadi on mouse click kita ubah disini jangan on mouse click jangan checklist mau berapa detik, mau 3 detik jadi setiap slide akan muncul bergantian selama 3 detik mau 4 detik tinggal di klik ke 4, ke 5 ke 3 udah cukup ya terus memasukkan musik memasukkan musik ini kita insert lalu kita klik audio audio on my pc cari musik yang no copyright ya kalau untuk di upload ke youtube tapi kalau untuk suka-suka saja misalnya ada acara tertentu di sekolah atau dimana ada pahir-pahir gambar foto yang baru saja jadi foto lalu kita langsung tampilkan di lcd proyektor dengan musik yang menarik itu boleh langsung ya kita gunakan powerpoint jadi cepat nah musiknya ini misalnya ini ya klik ini nah dia muncul disini jangan sampai ngalingin kita taruh di samping ini aja disini gak apa-apa ininya kita klik nih play across slide loop until stop jadi musiknya gak berhenti-berhenti selama slide ini habis coba kita mainkan sekarang kita slide show kita klik slide show setiap 3 detik dia akan berbindah ke selanjutnya dengan musik sesuai dengan muka ini nah sekarang bagaimana cara membuatnya ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat slide album slide album show menggunakan powerpoint 2019 tapi bisa juga kita gunakan opis powerpoint 2016 pada kesempatan ini kebetulan di laptop saya opisnya opis 2019 langkah pertama kita siapkan dulu musik yang untuk penyiringnya boleh kalau untuk tidak di upload ke youtube ya silahkan musik mp3 yang teman-teman suka tapi kalau yang untuk di upload ke youtube cari mp3 yang tidak copyright ya yang yang bebas gitu bebas hati kita kita siapkan itu lalu kita siapkan foto berapa foto terserah kalau disini ada 64 foto ya disini 64 foto kita siapkan tuh kemudian kita buka powerpointnya ini powerpointnya kita buka lalu kita klik blank slide blank presentation muncul seperti ini ya ini kita close aja tidak usah ada template-template-template-an lalu kita kurung semuanya untuk dihapus pilih klik delete lalu kita klik insert insert ya ini adanya di menu ini adanya di office 2019 dan office 2016 kita klik insert kita klik foto album nah disini ada segitiga kecil di klik disini klik new foto album muncul seperti ini dia bertanya dari mana file-nya kita klik file disk jadi file-nya foto-fotonya dari dalam komputer kita tadi saya taruh di desktop nah ini pilih yang ini foldernya yang udah kita siapkan lalu klik 1 ctrl A seperti terpilih bisa juga klik shift di kebawahkan klik yang terakhir itu sama terpilih semua jadi cara milihnya bebas klik 1 ctrl A juga bisa ctrl A akan terpilih semua lalu klik insert nah ini ada 64 foto kemudian kita harus memberi judul judul album judul album foto itu ini ya new tech box untuk memancing aja ini klik new tech box klik nah disini ada new tech box ya lalu kita klik create nah disini foto-foto yang ada dalam folder tadi itu udah langsung masuk ke album nah tadi yang new tech tadi yang paling ada di terakhir ini kita delete nah ini untuk memancing aja tadi untuk memancing supaya judul albumnya otomatis ada nih yang ini ya jadi tadi dipancing dengan menggunakan new tech yang ini nah ini kita delete klik delete nah kita kataskan lagi kita kasih judul nah disini foto album apa misalnya foto album smpn 14 depok nah disini oleh siapa osis smpn 14 depok jawa barat nah kita sudah punya judul foto album ex school susah sekali nulisnya ex school ex school smpn 14 depok nah ini bagaimana caranya supaya nanti bisa jadi slide show yang ada musiknya nah pertama kita klik dulu disini di slide 1 ya lalu kita klik transisi klik transisi nah disini on mouse klik nah ini jangan di checklist checklistnya pindah kesini nah satu slide mau berapa detik nih munculnya otomatis ini kan masih 0-0 kalau 1 berarti setiap 1 detik dia akan berpindah kalau kita tambah lagi jadi 2 detik setiap 2 detik dia akan berpindah kalau kita klik 3 detik dia akan 3 detik 4 4 detik ya saya kira cukup 2 detik lah untuk sampel aja ya untuk sampel jadi ini jangan sampai on mouse klik kalau pengen slide nya otomatis berjalan terus kita perlu juga memasukkan sound ini ada masih ada note sound caranya di klik disini insert kemudian klik audio audio klik audio on my pc nah kalau ada di d ada di e kita tinggal klik disini klik disini bintang mp3 lalu di enter nanti semua file-file yang ada di dalam drive e atau c ya tergantung kita ini atau bintang mp3 dia akan keluar nah musik mana yang akan kita gunakan ya tapi kalau saya menggunakan musik yang yang tidak copyright jangan sampai nanti di blacklist oleh youtube nah saya ulangi lagi insert tapi kalau untuk slide suka-suka tidak untuk di upload di youtube silahkan cari musik yang paling enak tapi kalau untuk di upload ke youtube carilah yang copyright klik audio klik audio on pc nah tadi saya naruhnya di desktop ini musik no copyright misalnya inilah satu klik insert nah ini ada supaya jangan ada di tengah kita taruh disini aja di pinggir nah kayak gini kemudian kita coba klik disini musiknya seperti apa klik ya seperti itu ya nanti akan bunyi nah ini pilihannya adalah automatically jadi musiknya automatically ya sekali lagi musiknya automatically disini nah gitu jadi nanti musiknya akan main otomatis ketika slide nya berpindah nah disini ditransisi disini kan tadi 2 detik ya ini pilihnya every semua ke semua slide pilih ke semua slide every to all nah jangan lupa tuh klik transisi lagi tadi jangan lupa ini ada 2 detik ya setiap 2 detik slide ini akan berpindah kemudian durasinya 2 detik ya lalu kita klik every to all jadi nanti semua slide akan tampil selama 2 detik dengan musik yang sama lalu kita klik slide show coba klik slide show nah seperti itu sampai ke slide 63 demikian cara membuat album slide di powerpoint office 2016 dan office 2019 yang penting ada menu insert foto album disini ya lalu ���antas ke segi �� haut main kanya kilo du hai dan p finding ussit